Tinggi Muka Kukobal Tinggi Muka Kukobal dalam bahasa Dayak Bisomu berarti membuka kekebalan tubuh. Dikisahkan dahulu di suku Dayak Bisomu, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau terdapat beberapa wanita diantara beberapa laki-laki yang dapat melakukan ritual senjata untuk membuka ilmu kebal seseorang. Pada suku Dayak Bisomu saat melawan musuh bukan hanya menyiapkan ilmu-ilmu dan pakaian saja dalam mempertahankan diri, mereka juga menyiapkan beberapa senjata bukan hanya untuk membunuh musuh tetapi juga senjata yang dapat mengalahkan ilmu yang dipakai musuh seperti ilmu kebal terhadap senjata. Tinggi merupakan senjata tradisional Dayak Bisomu berupa tongkat pendek yang terbuat dari bambu runcing dan digunakan dalam berperang untuk membuka ilmu kebal dari musuh. Sebelum tinggi D bisa digunakan, mereka melakukan prosesi atau ritual yang disebut Mobotriu pada tinggi tersebut untuk mendapatkan kekuatan membuka kekebalan musuh. Gerapan ini lebih difokuskan kepada gerak, seni gerak pada ritual tersebut. Gerak tari dan musik diobservasi melalui gerakan-gerakan dan musik tradisi yang digunakan seperti Nonge, Nimang, dan Kondan yang kemudian dieksplorasikan dan dikreasikan. Judul tarian Tinggi Muka Kukobal, penata tari Abang Syahrul Nizam, penata musik Finansius Robestus, penata busana Irza Dewan Juri dan penonton, ini dia peserta dengan nomor undian 7. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.